Oh, tidak ada disusun lepas. Oh, sebatang tikuk. Sedih pemilik kebun sawit mau panen, tapi duluan dipanen pencuri. Panen hasil perkebunan sawit adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh petani. Apalagi, banyak petani yang hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil pertanian sawit. Beruntung harga tandan buah segar sawit saat ini terbilang cukup, meski beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan. Namun kisah sedih dialami seorang pemilik kebun sawit yang di dalam video ini. Hal itu karena sang pemilik kebun sawit di Transat, Nagari Indrapura Utara, kecamatan Airpura yang hendak panen buah sawit di kebunnya sendiri. Namun saat sampai di lokasi sawit, dia dibuat kaget lantaran sudah dipanen orang lain alias dimaling orang. Pemilik kebun sawit tersebut bernama Busman Indra mengungkapkan kesedihannya sambil merekam dengan kamera ponselnya. Dia bahkan sangat kesal, karena sang maling sangat tega, apalagi buah sawit itu dipanen tanpa sisa, dan bekas pelepah daun berserakan. Video itu pun salah satunya diunggah di akun Instagram at Kabar Pesel, dan sudah ditonton ribuan kali. Terima kasih telah menonton!